Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Kepanakan Prabowo Subianto menjadi salah satu kader yang disiapkan Partai Gerindra untuk menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta, menggantikan Sandiaga Uno. Partai Gerindra sebagai partai pengusung tengah berembuk menentukan calon lain sebelum memajukan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik, sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rossiade, menyatakan ada usulan Dewan Pimpinan Pusat Gerindra bahwa nama Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dapat menjadi calon alternatif. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo merupakan anak kedua dari Hashim Joyo Hadikusumo, yang juga keponakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Saat ini Saraswati masih menjadi anggota DPR Komisi 8 yang membidangi urusan agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Meski Saraswati memiliki hubungan keluarga, namun semuanya masih dalam tahap usulan-usulan, dan masih menunggu keputusan resmi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sementara itu, Ketua DPP PKS, Ledia Hanifa, menegaskan partainya juga sebagai pengusung Anis Sandi di Pilkanda DKI Jakarta mempunyai hak yang sama dengan Gerindra. Untuk itu, Hanifa akan menyurati Gubernur DKI Jakarta, Anis Maswedan, soal dua nama yang akan diajukan oleh PKS. Gubernur gak bisa juga mengajukan nama yang tidak diajukan oleh partai politik, kan basisnya begitu. Jadi memang nanti kita lihat aja bagaimana perkembangan. Masih percaya bahwa Gerindra tidak akan mengambil semuanya.